Hai assalamualaikum gamers gua Prabu dan di video kali ini kita memainkan game live after lagi ya dan ada update baru nih coy update baru di live after yaitu mid-autumn mid-autumn ini tak apa tapi yang keren menurut gua di update baru ini disini ada di tip top deal itu kita bisa dapat hadiah-hadiah yang keren luar biasa coy ini 30 day login gip ya kita klaim misalkan terus main manor 10gip kita dapat apa dari manor 10gip kita lihat mau new dollar skill point terus dapat formula 15 nah ini manor 7gip lagi yang tadi sebagian udah gua klaim hadiahnya banyak banget dan formula satu lagi siap kita lihat hadiahnya masuk kemana masuk ke sini mungkin hadiahnya atau masuk ke sini atau otomatis ke tas kita sepertinya otomatis ya sepertinya otomatis dan ini ada ini entah apa fine blog Slayer gitu ya monton memory mungkin dari event yang terbaru yang ini ini kita lihat Oh ini mah harapan ya kita coba pasang dulu sih harapan ini wish ini kita use kita lihat read you wish kita tambah minta balong barang yang mudah aja lah biar ada kita coba Oke Oh udah limit ternyata kita coba sekali lagi kita coba ya pakai ke mana wish kita ke tweak aja lah kita coba ya kok nggak bisa sih eh limit-limit semua nggak tahu lah bodo amat lah ya kita coba nih disini ada lagi yang lain yaitu nostalgia nah ini coy nostalgia ini suruhannya nggak ada ya kita coba baca eh Book Slayer Oh udah berarti udah ada langsung kita coba beresin berarti kita sekarang langsung berangkat menuju ke Hope 101 ya dan kita lihat ini jam Oh udah nggak ada eh salah kok kesini bos kita langsung berangkat kesana aja ke Hope 101 menuju ke Hope 101 dan sepertinya brengkan udah beres ya karena ini udah jam nggak jamnya brengkan udah ya kita coba berangkat dulu Book Slayer menuju si Book Slayer kita beresin aja lah misi di update terbaru ini coy seperti apa misinya langsung kita berangkat kesana kita langsung menuju otw 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 ke laut dalam kita langsung berangkat coy berangkat dulu Oke ternyata dia disini bahwa si Book Slayer ada disini nih Book Slayer ada disini di helikopter ya gimana ya coy Oh ternyata di sini nih kita ambil bug lagi ngapain lu bug bug Slayer lagi ngapain terus gue suruh ngapain nih hey new face yourself katanya keep walking terus berjalan dan stand in other people way jangan diem di tempat jalan orang kita coba eh kita coba nih apa Yes terus wethavenet apa yang terjadi Oh sos katanya kan tanda bahaya ya seperti itu ya kita coba next next aja dulu kita next next aja dulu coy suruh kemana lagi suruh kemana lagi why Ingrid coba ya Oh suruh ke si Rachel nih sepertinya kita coba eh udah beres terus nih kan kita coba yang kedua eh ada lagi enggak Oh ini harus aduh harus ngumpulin apa segala macam cek bentar ini harus ngumpulin segera macam sepertinya terus satu lagi nih ayah suruhannya kita coba what happened in 101 kita coba cek aja ya I will try katanya kan setelah ini ternyata talk to groom Groomi bro Groomi kok Ismail ini kok beda Oh ya bener Ismail ya kita coba uncle si paman nih si uncle ya kita ngobrol sama si uncle Ismail paman Ismail Oke Mang berangkat Mang hehehe suruh kemana lagi find chest Oke kita berangkat menemukan chest Ismail ya chestnya si Mang Ismail tadi si paman Ismail tadi dan ada orang yang dijalan kata si bug kan nggak boleh si bug Slayer nggak boleh dijalan coy hehehe ngalangin orang lewat kita berangkat menuju ke sini ini apa yang bisa kita bereskan cuy disini chestnya sebelah sini mana mana Oh itu dia itu dia chestnya langsung menuju ke atas dan isinya apa someone chest cepet juga pokokannya Jio Deng please don't drink alone jangan minum sendirian coy jangan mopok sendirian terus suruh apa lagi nih suruh apa lagi eh pick up the old brand Bourbon in the chest Oh harus ngambil sesuatu di dalam chest gue deh minuman bos hahaha Hai kita dikasih minuman ya kita coba berangkat ke titik lagi titik yang baru nih suruh kemana kita kesini Oh suruh minum barang disini coy ternyata suruh nongkrong di rumah ini sepertinya Gio Deng eh Gio Deng kita cari si Gio Deng ya kita cari Vincent bukan si Gio Deng nggak salah di atas mungkin ya coba menuju ke atas aja coy nongkrong nongkrong kita ngopi ngopi minum-minum di atas oh ini dia Gio Deng lagi ngapain mbak Bro kita lihat why is there is a note of your next to the wine harus bodo amat why not thinking about bodo amat kita coba next next dulu kita lihat seperti apa hasilnya dan apa sih intinya yang bakalan gua dapet dari misi ini apaan sih kita coba ya harus balik lagi si Ismail nih apa harus ke Palpores kita coba eh kita harus berangkat ke Palpores ini ngerjain boss kita berangkat ke Palpores boss kita berangkat dulu menuju Palpores kemon kita berangkat otw ke Palpores dan disuruh ngapain go to Palpores pain header dan eyeliner for Joe Deng emang mana-mana dijalannya Oh kesini nih coba menuju ke Palpores ya kita berangkat dapet apa kita di Palpores semoga ada barang baru gitu kan ada barang baru harta baru yang bisa kita gunakan dan didapet dari Palpores kita coba aja ya menuju dulu ke Palpores bro kita masuk pesawat kita berangkat ke Palpores ya dan sebentar lagi kita tiba dan ini udah sampai Oke kita udah sampai di Palpores nih kita udah sampai turun dulu kita cari dimana lokasinya lumayan jauh gila lumayan jauh kita jalan ke sana ya tak berangkat ke sana ya ada pen by the way gue udah udah punya setentungan sekarang nih buat pentung-mentungin hantu Coy kalau di Palpores masih kuat pakai pentungan kita coba berangkat menuju ke si Heider tadi ya si Heider ask Heider about the chest and wine tanyakan Heider tentang peti dan minuman tadi ya dengan anggur tadi ya kita coba berangkat apaan sih lo ah kurang ajar hahaha manalah Heider dimana lo Bang Heider kita berenang berenang dulu Coy menuju ke si Heider tadi dimana dan ini aduh mancing ini enak banget Coy hehehe tarangkat menuju ke sana Heidernya dimana Heidernya disini mungkin Oh ternyata harusnya berangkat lagi sekali loh itu dia itu dia si Heider lagi memancing bos si Heidernya lagi memancing kita samperin Heidernya lagi ngapain bos mana alat pancingnya lu diam-diam disini ngapain lu ngapain gak ada kerjaan lu kita coba ajak ngobrol kita coba I broke some use some wine itunya kan mungkin botol wine tadi harus dikasih ke dia nih kita coba lihat harus ngapain abis ini titik 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 bodo amat nah old guy Oh iya bicara tentang jadi yang ada di hop satu kasung satu tadi ya Coy dan hujan hari hujan Oke ternyata udah kebuka yang kedua kita harus balik lagi ke si bug slayer tadi ya kita coba ini hadiahnya apa nih yang kita dapat dari event nostalgia yang pertama Oh ada udang dan ini nih Osmatu apaan sih Osmantus kita lihat Oh ini dia ternyata hadiahnya di level terakhir nanti kita bisa dapet formula shard sebanyak 20 biji ya jadi mungkin kita beresin satu part aja dan sekarang gua mau coba keliling-keliling dulu dipalpores nih disini ada apa ada klub klip seperti kita samperin ke lokasi klub klip apakah malamnya masih lama ya malamnya kita coba samperin dulu ke klub klip coy untuk yang part 2 nya mungkin nanti bakal gua beresin mungkin secara offline aja ya gua mau beresin misi dulu dipalpores ini Coy kita menuju ke titik klub klip dulu si Helena apa sih worldnya kita coba ya ke sana atau justru nah ini kalau Dorothee nggak mungkin kayaknya ini nggak mungkin Dorothee ya kita coba naik ke atas apa yang dia kasih ke gua apa yang dia Aduh susah banget coy bisa nggak sih lu bisa ngasih lewat sini Oh bisa ternyata enggak teman-teman kita naik ini siapa world ya kita menuju ke si world ngapain kita coba ambil new dollar nah ini tia sur ya kita langsung beresin aja coy risernya kita langsung beresin aja oke semoga nggak jauh semoga nggak jauh please oke langsung berangkat langsung menuju helikopter dan gua lihat mungkin gua bakal coba berangkat ke hop 101 lagi ngeberesin sebagian aja ya kita coba cek ngapain lagi mungkin suruhan suruhannya sih kayak kayak barusan lagi ya nggak bakalan jauh kayak gitu mungkin dari yang pertama ini di map walfores mungkin ntar yang kedua di map sandcastle mungkin kayak gitu coba deh kalian udah beres silahkan ditulis di kolom komentar di bawah kayak gimana ngeberesin misinya kasih gua bocoran karena gua belum beres ya silahkan ditulis di kolom komentar di bawah gua tunggu komen-komen dari kalian semua coy ini kita beresin dulu menuju ke tracer abis tracer abis tracer dan ini pilek si kampret abis tracer coy kita balik dulu ke rumah dan berangkat lagi ke hop 101 untuk nanya lagi sibuk slayer sekali lagi ya sekali aja bos jangan banyak-banyak kita coba naik dulu kesini berangkat dulu beresin yang ini oke kita lihat ini apa isinya bos ini apa isinya coba tunggu ini sih seperti biasa ya misi-bisi seperti biasa ya kita coba tunggu kita lihat oke kita claim aja dan kita berangkat menuju ke rumah dulu abis abis menuju ke rumah nanti kita langsung berangkat menuju ke helikopter dan berangkat ke hop 101 coy kenapa ke rumah kita beresin dulu misi ya di rumah ya dan ini pilek sih sebenarnya yang bikin lambat jalannya kayak keong lama amat kita kita berangkat dulu coy menuju ke rumah dan rumahnya susah banget lagi di nah ini dia ini kita reload dulu senjata kita coy reload dulu oke kita langsung ambil misi yang ada di rumah ini kita auto-complete aja oke dan sekarang kita berangkat lagi menuju ke hop 101 bos kita berangkat lagi menuju ke hop 101 ya kita menuju helikopter dan langsung berangkat kesana ini udah mau malem waduh ada ada sesuatu coy sepertinya nggak usah diberesin ini ada sesuatu disini nih apa gimana gue bingung coy gue bingung udah lah kita pulang aja ya sesuatu itu pikirin ntar aja sekarang kita pulang aja menuju ke hop 101 eh masih jalannya menuju ke hop 101 lagi sekali lagi kita tanya-tanya si bug slayer sekali lagi ya kita coba berangkat kesana coy Oh udah lari lagi ternyata dia pilek lagi sekali lagi kita coba berangkat dulu menuju helikopter langsung menuju ke hop 101 ya ini biarin aja bodoh mateng disini ya walaupun ada spesial monster udah beres ternyata kita coba berangkat dulu balik lagi ke hop 101 ya coy kita balik lagi kesana kita berangkat yuk come on kita menuju ke hop 101 lagi coy kita langsung berangkat menuju ke hop 101 kita coba tunggu sampai ke hop 101 nah sebentar lagi kita sampai coy kita sampai oke udah sampai kita coba tanya-tanya lagi si bug slayernya si bug slayer tetap nongkrong disini dia suruh ngapain untuk yang kedua ini kita coba tanya-tanya dulu sebentar kita coba tanya-tanya dulu sebentar what about Ismail where shall we go kemana kita harus pergi kita harus menuju ke si Ismail lagi kita menuju ke si Ismail lagi Oh ternyata enggak ya kita harus si Ismail pindah tadi di sana bos paman Ismail dia pindah kita coba pindah kesana mungkin ya kita coba menuju ke paman Ismail ya coba menuju ke paman Ismail dan dimana si paman cuman paman lagi dimana lu di paman Ismail Oh ini dia ini dia paman Ismail apa-apa suruh ngapain I'm going home go home katanya what do you remember apa yang kau ingat I remember I have a younger brother aku memiliki adik ya katanya he love reading a series of novel dia suka membaca novel novel seri kitanya kan whenever I think about him I read this novel what novel dia lupa kambing kan kita suruh nyari novel nih coy oh novelnya ada disini enak banget udah deket coy nah apa nih brother I finished reading this book I hope we can talk about it together siap kita lihat apa yang harus dibaca samandiyari okelah kita lanjutin ya nanti aja coy karena mungkin kalau misalnya gue beresin sekarang bakal kepanjangan jadi mungkin segitu aja buat video kali ini kita lanjut lagi nanti buat kalian yang mau kasih bocoran silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah gue tunggu komen-komen kalian tapi kalau misalnya kalian nggak punya bocor kalian juga belum beres nggak apa-apa gue bakal cari tahu sendiri nanti coy oke jadi segitu ya coy buat video kali ini semoga video kali ini menarik buat kalian tonton kalau menurut kalian video kali ini menarik jangan lupa bantu gue share ke temen-temen atau ke media sosial kalian jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya dan buat kalian yang belum subscribe silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini coy hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lo masing-masing coy oke jadi sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video-video gue selanjutnya wassalamualaikum nama gue Prabu selamat menikmati selamat menikmati